Kesukaan yang ceria hanya ada hari Kali-kali yang setia pun suka yang terlalu Terima kasih Suka cita ku darimu Kami-kami Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semua yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih atas perkenanmu Untuk kembali lagi beribadah dan mengenakan firmanmu Berbicara lah Tuhan dan kami siap mendengar Geranya roh kudus yang memberikan pengertian kepada kami Firman Tuhan untuk minggu ini kita bersama-sama akan mempelajari satu tema yaitu The Book of Joy Kitab suka cita dengan sub-temanya adalah Mari menjadi murid Kristus yang menjadi kitab yang terbuka Yang menampakkan suka cita di dalam Kristus Kita tentu semuanya tahu akan ayat ini yaitu Amsal 17 ayat 22 saya bacakan Hati yang gembira adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Satu ungkapan firman Tuhan yang sangat dapat dibuktikan dengan ilmu kesehatan atau kedokteran Bahwa kesedihan Semangat yang patah akan mengeringkan tulang Dan sum-sum tubuh manusia yang berada di dalam tulang itu menjadi kering Dan tidak dapat menghasilkan sel-sel darah Ada dua jenis sum-sum Dalam tulang itu yaitu sum-sum merah Yang dikenal sebagai jaringan mieloid Sel darah merah, keping darah dan sebagian besar sel darah putih Dihasilkan oleh sum-sum merah Kemudian ada sum-sum kuning Menghasilkan sel darah putih Yang warnanya ditimbulkan oleh sel-sel lemak yang banyak dikandungnya Kanker dalah dikenal sebagai leukimia Penyakit ini merupakan jenis kanker yang terjadi Akibat tumbuhnya sel abnormal dalam darah Yang kemudian menyerang sel-sel darah putih Nah padahal sel darah putih itu Dihasilkan oleh sum-sum tulang belakang Ini berfungsi untuk melindungi tubuh Dari benda asing atau penyakit yang berbahaya Jadi tubuh akan rentan Karena penyakit lain Saat kesehatan sel darah putih ini terganggu Maka sesuai dengan firman tadi Amsal 17 ayat 22 Bergembiralah Berbahagialah Bersyukurlah senang biasa di dalam Tuhan Seperti yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus Dalam Efesus 5 ayat 20 Jangan biarkan tulangmu menjadi kering Jadi bersuka citalah Jangan biarkan diri kita ini dibelunggu oleh ketidakpuasan Ketakutan Kesedihan Dan ketakutan Nah biasanya orang yang kurang berbahagia Sampai pada titik terlendah Dia ingin mati Bahkan hal yang fatal seseorang itu bisa bunuh diri Bunuh diri itu sebenarnya dari kekecewaan yang besar Karena apa yang diinginkannya atau dicintainya Atau diharap-harapkannya Itu tidak dia dapatkan Dan ini seringkali menimbulkan penyesalan Dan kemudian akibat Mengakibatkan suatu keinginan untuk bunuh diri Sebenarnya orang-orang yang ingin bunuh diri Atau sampai melakukan bunuh diri itu Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang meminta tolong Maka ketika kita memiliki teman Atau saudara-saudara kita Anggota keluarga kita Yang sedang bersedih hati Mari kita saling memberikan penghiburan satu sama lain Nah beberapa tahun lalu Kita banyak mendengar Serentetan artis-artis Korea, K-pop Itu bunuh diri pada saat mereka ada di puncak karirnya Ini suatu hal yang aneh Mereka cantik, mereka terkenal, mereka dipuja Tapi kenapa pada puncak karirnya itu Mereka bunuh diri Nah ini ada juga yang mengatakan Bahwa para artis-artis ini Adalah orang-orang yang ditekan oleh Agen-agennya sendiri Jadi artis-agennya itu memberikan tekanan yang berat Misalnya ada seorang penyanyi wanita Korea Wu Ye-mi Usianya baru 31 tahun Dia mati bunuh diri Pada puncak karirnya Pada sekitar tahun 2019 Ada juga seorang artis senior Umurnya sudah 47 tahun Dan dia banyak membintangi drama-drama Korea Jeon Mi-sun Nah itu juga pada tahun 2019 Mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri Kemudian ada yang lebih terkenal lagi Ada Park Yong-ha Dia seorang aktor Di satu drama Korea yang sangat terkenal Winter Sonata Dia juga memilih untuk mengakhiri hidupnya Pada tahun 2010 yang lalu Nah dari serentetan Artis-artis Korea top Yang mereka justru mengakhiri hidupnya Pada puncak karirnya itu Ada satu fenomena baru Jadi group band anak-anak muda BTS Itu diperlakukan oleh artis agentnya Yaitu Bang Siyu Yang memperlakukan anak-anak muda ini Untuk menjadi sekeluarga Jadi memiliki hubungan yang erat Antara anggota dari BTS itu Juga dengan artis agentnya Bang Siyu Jadi mereka dibuat menjadi satu keluarga yang saling mendukung Dan tidak mendapatkan tekanan seperti agent-agent yang lain Karena agent-agent yang lain menganggap Para artis ini seperti money machine Nah Bang Siyu ini memberikan satu sentuhan yang berbeda Dan ini memberikan sentuhan pula yang berbeda Pada artis-artis yang dididiknya itu menjadi artis yang besar saat ini Dan menduduki ranking yang tertinggi untuk penyanyi di dunia ini Nah jadi sebenarnya apabila kita memiliki sukacita Apabila kita memiliki hubungan yang baik Itu mestinya segala kesulitan yang kita hadapi Dapat kita selesaikan secara bersama-sama Untuk itulah kita perlu banyak teman Kita perlu untuk memiliki hubungan yang baik antar keluarga Karena sukacita ini juga adalah bagian dari buah roh Seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22-23 Kita semua tahu ayat ini bukan? Saya bacakan lagi ya Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Jadi sukacita adalah satu emosi yang dapat timbul Karena kita dapat menemui hal-hal yang baik yang kita hadapi Jadi keadaan hati yang berbahagia ini Akan menimbulkan suatu kesukaan yang besar Nah apakah Tuhan Yesus adalah pribadi yang happy? Tentu saja ya Misalnya seperti apa yang ditulis dalam Lukas 10 ayat 21 Pada waktu itu juga bergembiralah Kata bergembira ini ditulis dalam bahasa Yunani itu adalah Egalia 1 Jadi Tuhan Yesus bergembira Kata Egalia 1 ini seperti Tuhan Yesus yang sedang melonjak gembira Nah Tuhan Yesus ini melonjak bergembira di dalam roh kudus Dan berkata aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil ya Bapak Itulah yang berkenan kepadamu Nah latar belakang Lukas 10 ayat 21 ini adalah ketika Tuhan Yesus itu memberikan penugasan kepada 70 muridnya Untuk memberitakan Injil di wilayah Kalilia dan Judea Ketika Injil ini dapat diberitakan oleh ke 70 murid-murid Kristus Disitulah kebahagiaan Tuhan Yesus itu tercapai Karena memang Allah kita adalah Allah yang berbahagia Allah kita Allah yang penuh bahagia Dimana itu dimana ayat itu ditulis Dalam 1 Timotius 1 ayat 11 Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia Yang maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku Jadi Allah kita itu disebut Allah yang mulia dan yang maha bahagia Jadi Allah kita adalah Allah yang maha bahagia Tentu saja kalau kita mencari kebahagiaan ada di dalam Allah kita Dan bahkan juga Raja Daud menyebutkan bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan sejati Masmur 43 ayat 4 Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku Dan bersyukur kepadamu dengan kecap Kecapi ya Allah ya Allahku Jadi inilah Allah kita yang memiliki sikap yang berbahagia Bahkan dia disebut Allah yang maha bahagia Banyak orang-orang di dunia itu mengatakan sukacita itu adalah segala hal yang pas-pasan Pas ingin mobil dapat mobil Pas perlu rumah dapat rumah Pas ingin plesir Pas bulan duitnya untuk jalan-jalan Dan sebenarnya kalau kita bersandar kepada Allah Allah adalah sang pemelihara bagi kehidupan kita Jadi siapa sih diantara kita yang gak pernah berdoa untuk memohon berkat Saya yakin Anda dan saya semuanya pernah memohon berkat untuk kehidupan keluarga kita masing-masing Jadi baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru Sukacita adalah merupakan ciri khas dari orang-orang percaya Dan ini diterapkan kepada jemaat baik itu di perjanjian lama maupun perjanjian baru Nah kalau Anda sering membaca berita-berita di internet Dalam Detikkom misalnya yang ditayangkan pada 8 Januari 2022 yang lalu Detikkom itu mengutip satu laporan yang dirilis oleh BPS Bahwa BPS ini merilis satu laporan Ada 10 provinsi yang paling berbahagia di Indonesia tahun 2021 Nah peringkat yang pertama Saya pikir peringkat yang pertama sampai yang ke-10 ini Pasti ada di Pulau Jawa Tapi ternyata enggak Jadi menurut laporan dari BPS ini Peringkat provinsi yang paling berbahagia adalah Yang pertama adalah Maluku Utara Orang-orang yang berbahagia itu dicatat sekitar 76,34% Kemudian Kalimantan Utara Ada 76,33% Kemudian Maluku Maluku lagi 76% Jami Di peringkat ke-4 Kemudian ada Sulawesi Utara Ada di peringkat ke-5 Kemudian Kepulauan Riau Ada di peringkat ke-6 Gorontalo Ada di peringkat ke-7 Jadi orang-orang yang berbahagia ini Ternyata semuanya di luar Jawa nih Nah kemudian Papua Barat Ada di peringkat ke-8 Sulawesi Tengah Ada di peringkat ke-9 Kemudian Sulawesi Tenggara Ada di peringkat ke-10 Ternyata Peringkat kebahagiaan Dari yang pertama Sampai yang ke-10 Sama sekali tidak ada yang dari Pulau Jawa Padahal ada banyak orang-orang di pulau-pulau lain Katanya kalau tinggal di Jawa Itu bakal mendapatkan hal yang lebih baik Ternyata enggak tuh Orang-orang yang berbahagia ini Provinsi-provinsi Di 10 provinsi yang tertinggi semuanya itu ada di luar Pulau Jawa Nah sekarang Dari data BPS yang sama Bagaimana 10 provinsi yang menempati indeks kebahagiaan terendah Menurut survei BPS tahun 2021 Yang terendah nih Pertama adalah Banten Di Pulau Jawa Kemudian Bengkulu Kemudian Papua Kemudian Lusa Tenggara Barat Kemudian peringkat kelima Jawa Barat Indeks kebahagiaannya terendah Kemudian Lusa Tenggara Timur Peringkat ke enam Kemudian ada Sumatera Utara Peringkat ke tujuh Peringkat ke delapan DKI Jakarta Nah loh Mungkin gara-gara mereka pilih pemimpin kali ya Pada waktu itu Nah kemudian Peringkat ke sembilan Aceh Peringkat ke sepuluh Sumatera Barat Nah Jadi ternyata Pulau Jawa Menempati indeks kebahagiaan terendah Dan Indeks kebahagiaan tertinggi Justru ada di Luar Jawa Nah apa sih Bahagia itu Bahagia adalah ketika Anda dan saya Itu dapat mengecap Kebaikan alam Nah Misalnya dalam Masmur 34 Ayat 9 Menulis demikian Kecaplah Bahasa Ibraninya Ta'amu Dan Lihatlah Bahasa Ibraninya Uru'u Betapa Baiknya Tuhan itu Berbahagialah Orang yang Berlindung Kepadanya Melihat bentuk Masakannya Baru Kemudian kita Ini kayaknya asik nih Makanan ini Baru nanti kita mengecap Ketika kita di restoran pun Kita melihat dulu Baru kita mengecap Tapi itu bukan Tatanan Alkitab Tatanan Alkitab adalah Kecap dulu Rasakan dulu Baru Engkau akan tahu Betapa baiknya Tuhan itu Jadi Bahagia itu Bicara tentang Emosi dan Perasaan Bahwa Tuhan yang Memelihara kita Itu memenuhi Kebutuhan Emosional kita Dan dari situ Kita dapat melihat Oh Tuhan itu Baik Tuhan itu Memelihara kita Mungkin hari ini Kita mengalami Kemalangan Tetapi Perlindungan Tuhan itu Senantiasa Menyertai Umatnya Nah setelah itu Mari kita akan Bersama-sama Belajar tentang Satu Kitab Sukacita Yaitu The Book of Joy Dan kitab Sukacita ini Dikenakan pada Satu kitab Yang ditulis Oleh Rabi Saul Yaitu Rasul Paulus Nah apakah Sukacita yang Dimaksud dalam Kitab Filipi ini Orientasinya itu Materi Ternyata Tidak Ada ayat yang Terkenal Dari kitab Filipi ini Filipi 1 Ayat 21 Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Tapi sebelum kita Membahas Kitab Filipi ini Mari kita Membaca dulu Kitab Kisah Para Rasul Dimana Paulus ini Menuliskan Kitab Filipi ini Nah Jadi Ratar belakangnya itu Ada dalam Kitab Para Rasul Pasal 16 Ayat 19 Sampai 34 Jadi Apa sih Yang dimaksud Dengan Kitab Sukacita ini Dan Kenapa Dalam Filipi ini Paulus Di dalam Sukacitanya Itu mengatakan Demikian Karena bagiku Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Mari kita Baca Kisah Pasal 16 Ayat Yang ke 25 Tetapi Kira-kira Tengah malam Paulus Dan Silas Berdoa Dan Menyanyikan Puji-pujian Kepada Allah Dan Orang-orang Hukuman lain Mendengarkan Mereka Jadi Di dalam Penjara Paulus Dan rekannya Yang bernama Silas ini Berdoa Dan Menyanyi Ketika mereka Di penjara Nah Pada saat Mereka Menyanyi Apa yang Terjadi Ayat 26 Menuliskan Demikian Akan Tetapi Terjadilah Gempa Bumi Yang Hebat Sehingga Sendi-sendi Penjara Itu Goyah Dan Seketika Itu Juga Terbukalah Semua Pintu Dan Terlepaslah Belenggu Mereka Semua Jadi Ada Satu Muzizat Yang Terjadi Ketika Mereka Berdoa Dan Mereka Bernyanyi Memuji Tuhan Di dalam Sukacita Mereka Nah Siapa Itu Silas Yang Menjadi Rekan Dari Rabi Saul Silas Adalah Salah Satu Rasul Kristus Yang Dipilih Di sidang Jemaah Di Yerusalem Dan Silas Ini Ditugaskan Untuk Menemani Barnabas Dan Paulus Ketika Dalam Perjalan Ke Antiochia Syria Guna Untuk Menyampaikan Keputusan Keputusan Yang Sudah Ditetapkan Di sidang Di Yerusalem Paulus Dan Silas Ini Mula-mula Tinggal Di Filipi Kemudian Mereka Itu Dipukuli Dengan Tongkat Atas Perintah Pejabat Pengadilan Di Kota Itu Dan Kemudian Mereka Dijebloskan Kedalam Penjara Dan Apa Yang Terjadi Itu Mereka Senantiasa Memuji Tuhan Mereka Senantiasa Berdoa Mereka Tidak Kehilangan Sukacita Mereka Di Dalam Kemalangan Mereka Akibat Dijebloskan Kedalam Penjara Itu Dan Sebelum Dijebloskan Kedalam Penjara Itu Mereka Dipukuli Dan Dalam Sukacita Mereka Di Dalam Penjara Ada Satu Mujizah Yang Melepas Belenggu Belenggu Mereka Dan Penjaga Penjara Itu Menjadi Ketakutan Dan Mereka Menjadi Percaya Si Penjaga Penjara Itu Dan Kemudian Dia Menjadi Pengikut Kristus Menjadi Orang Yang Percaya Dan Kemudian Penjaga Penjara Ini Merawat Luka-luka Yang Diderita Oleh Paulus Dan Silas Akibat Pemukulan Pemukulan Itu Nah Sekarang Kita Tanya Biasanya Kita Kalau Membaca Alkitab Kita Banyak Tidak Tau Apa Latar Belakangnya Nah Sekarang Kita Juga Belajar Mengenai Firman Tuhan Juga Mengenai Latar Belakangnya Dimana Itu Filipi Kota Kuno Yang Ada Di Makedonia Timur Dan Dirikan Oleh Raja Filipus Kedua Dari Makedonia Pada Tahun Sekitar 356 Sebelum Masehi Dan Kemudian Pada Abad Ke 14 Kota Ini Direbut Oleh Dinasti Utsman Atau Kerajaan Utuman Dan Kota Filipi Ini Dulunya Merupakan Salah Satu Tempat Yang Menjadi Gereja Kristen Yang Mula-mula Yang Didirikan Di Daratan Eropa Nah Sekarang Kota Filipoi Sekarang Ini Terletak Di Dekat Reruntuhan Kota Kuno Yang Termasuk Dalam Region East Makedonia Di Yunani Nah Jadi Apa sih Kitab Filipi Ini Jelas Tadi Latar Belakangnya Sudah Kita Ketahui Kitab Ini Ditulis Ketika Rasul Paulus Ada Di Dalam Penjara Dan Di Dalam Penjara Itu Rasul Paulus Dan Silas Tetap Di Dalam Sukacitanya Dan Kitab Ini Keseluruhannya Itu Bicara Tentang Sukacita Jadi Pasal Pertama Itu Bicara Mengenai Sukacita Dalam Penderitaan Pasal Kedua Itu Bicara Mengenai Sukacita Dalam Melayani Pasal Ketiga Bicara Mengenai Sukacita Karena Percaya Pasal Keempat Bicara Mengenai Sukacita Atas Berkat Tuhan Jadi Kitab Ini Kira-kira Itu Ditulis Pada Sekitar Tahun 61 Masehi Saat Rabi Saul Ada Di Dalam Penjara Tapi Jangan Anda Berpikir Bahwa Model Penjara Romawi Pada Zaman Dahulu Seperti Penjara Hari Ini Bahkan Penjara Ini Sangat Menakutkan Jadi Beda Misalnya Kalau Anda Lihat Beberapa Tahun Lalu Dalam Berita-berita Misalnya Penjara Di Cipinang Penjaranya Para Koruptor Itu Ada Penjara Biasa Ada Penjara VIP Jadi Orang Yang Mungkin Memiliki Kedekatan Atau Memiliki We don't know Apa saja Dia bisa Ditaruh Di Satu Tempat Penjara Yang VIP Ada AC Ada Kulkas Ada TV Bisa Dengan Bebas Teleponan Nah Itu Penjara Yang Ada Sekarang Ini Ada Yang Biasa Ada Yang VIP Tergantung Tapi Kalau Dalam Penjara Zaman Romawi Dahulu Penjara Itu Letaknya Ada Di Bawah Tanah Gelap Tengap Makin Berat Perbuatan Kriminal Orang Itu Semakin Ia Ditaruh Pada Bagian Yang Paling Bawah Nah Penjara Yang Tidak Mengenakan Ini Justru Disitulah Tempat Rabi Saul Menuliskan Kitab Sukacitanya Di tempat Yang Menakutkan Seperti ini Jadi tulisan Rabi Saul Di kitab Filipi ini Bersifat Suatu Paradoks Dan Di dalam Penjara Itu Rabi Saul Itu memberikan Salam Damai Sejahtera Kepada Umat Yang ada Di luar Penjara Nah Ini Suatu Paradoks Dia Memberikan Salam Sejahteranya Kepada Umat Yang ada Di luar Penjara Padahal Dia sendiri Ada Di dalam Keadaan Yang malam Bukan Itu Saja Bahkan Rabi Saul Sebagai Gembala Jemaat Yang Menggembalakan Jemaat Di Filipi Itu Ia Turut Mendoakan Jemaat Di Filipi Bahkan Berkali-kali Di dalam Suratnya Ini Ia Mengatakan Agar Jemaat Itu Harus Bersuka Cita Senantiasa Jadi Kenapa Ia Menuliskan Seperti Ini Karena Rabi Saul Mengharapkan Agar Suratnya Ini Dapat Menguatkan Jemaat Yang Di Filipi Ketika Mereka Mengalami Tekanan Maka Dalam Keadaan Inilah Justru Rabi Saul Banyak Menuliskan Sharingnya Bahwa Dalam Keadaan Yang Tidak Beruntung Rabi Saul Masih Dapat Tetap Memberikan Sukacitanya Di dalam Tuhan Jadi Orang Yang Mengalami Sukacita Keadaan Seperti Rabi Rabi Saul Ini Itu Adalah Hal Yang Paradoks Biasanya Orang Itu Kalau Di Penjara Yang Paling Bawa Tanah Enggak Enak Enggak 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 Dia Merasa Teraniaya Marah Jengkel Apa Sisa Aku Aku Cuman Mengabarkan Injil Ini Bukan Kriminal Biasanya Orang Akan Memberikan Satu Justifikasi Justifikasi Bahwa Aku Ini Sebenarnya Enggak Bersalah Kenapa Aku Dianiaya Kenapa Aku Dipenjara Tapi Disini Rabi Saul Tidak Melihat Kepentingannya Sendiri Dia Melihat Bahwa Ada Pemeliharaan Tuhan Yang Tidak Pernah Putus Bagi Dirinya Jadi Ada Betul-betul Buah Roh Yang Rasul Paulus Itu Juga Ajarkan Kepada Jemaat Di Galatia Bahwa Buah Roh Itu Juga Mencakup Kesuka Citaan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Dia Tidak Marah Dan Itu Dia Terapkan Betul-betul Pada Keadaan Yang Teraniaya Ada Di Dalam Penjara Itu Jadi Suka Cita Seperti Yang Dirasakan Oleh Rabi Saul Dan Silas Tadi Adalah Membarkan Suatu Ciri Khas Dari Hubungan Yang Sejati Dari Sikap Kerohanian Yang Tulus Ikhlas Kalau Ada Tuhan Di Dalam Kita Ada Sukacita Di Dalamnya Dan Apabila Kita Masing-masing Memiliki Sukacita Maka Hubunganmu Dengan Teman-temanmu Akan Harmonis Maka Hubunganmu Dengan Istrimu Akan Harmonis Maka Hubunganmu Dengan Suamimu Akan Harmonis Hubunganmu Dengan Anak-anakmu Semuanya Akan Harmonis Karena Hubungan Yang melibatkan Kristus Di dalamnya Tidak Akan Meniadakan Sukacita Sebaliknya Justru Meningkat Meningkatkannya Dan Menyempurnakannya Seperti Juga Yang Dituliskan Oleh Raja Daud Dalam Masmur 16 Ayat 10 Di hadapanmu Ada Sukacita Yang Berlimpah Dan Di tangan Kananmu Ada Nikmat Senang Biasa Ada Tiga Macam Sukacita Menurut Ilmu Psikologi Yang Pertama Adalah Sukacita Jasmania Sukacita Semacam Ini Dialami Jika Seorang Secara Materi Atau Jasmani Tercukupi Kebutuhan Makannya Tercukupi Kebutuhan Papan Tercukupi Kebutuhan Akan Sandangnya Tercukupi Maka Disitu Ada Sukacita Ini Adalah Sukacita Tahap Yang Pertama Bagaimana Dengan Sukacita Yang Kedua Yaitu Sukacita Secara Emosional Yaitu Ketika Sukacita Ketika Emosi Kita Kebutuhan Emosi Kita Tercukupi Ketika Hati Kita Ini Tidak Terlukai Ketika Kita Itu Merasa Aman Nyaman Tenang Nah Itu Sukacita Dan Sukacita Yang ketiga Adalah Sukacita Batiniah Atau Sukacita Rohannya Yaitu Sukacita Sejati Yang Tidak Tergantung Pada Keadaan Sukacita 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 Tidak Dibuat Tetapi Sukacita Yang Lahir Dari Batiniah Sukacita Semacam Ini Itu Dialami Oleh Rabbi Saul Bahkan Ketika Yang Mengalami Penganiayaan Ada Di Penjara Disitu Bahkan Kalau Anda Membaca Ayat Ini Ayat Ini Cukup Terkenal Dalam Filipi 3 Ayat 8 Malahan Segala Sesuatu Kuanggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih Mulia Dari Semuanya Oleh Karena Dia Aku Telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menganggap Sebagai Sampah Supaya Aku Memperoleh Kristus Jadi Sukacita Batiniah Rohannya Yang Seperti Ini Adalah Satu Sukacita Yang Tidak Tergantung Dengan Kondisi Dan Situasi Sukacita Ini Pula Juga Ditampakkan Dalam Kehidupan Rabi Saul Ketika Rasul Paulus Itu Ada Di Kota Listra Ini Dituliskan Dalam Kisah Para Rasul Pasal 14 Ayat 19 Sampai 20 Saya Baca Ayatnya Tetapi Datanglah Orang-orang Yahudi Dari Antioquia Dan Ikunomio Dan Mereka Membujuk Orang Banyak Itu Dan Memihak Mereka Lalu Mereka Melempari Paulus Dengan Batu Dan Menyeretnya Keluar Kota Dirajam Karena Mereka Menyangka Bahwa Ia Telah Mati Jadi Rasul Paulus Itu Dirajam Batu Disangka Mati Diseretnya Rasul Paulus Ini Keluar Kota Dibuang Begitu Saja Akan Tetapi Ketika Murid-murid Itu Berdiri Mengelilingi Dia Bangkitlah Ia Rasul Paulus Itu Lalu Masuk Kedalam Kota Keesokan Harinya Berangkatlah Ia Bersama-sama Dengan Bernambas Derby Jadi Ini Adalah Suatu Kejadian Di Kota Ristra Yang Dimana Paulus Itu Juga Mengalami Suatu Penganyayaan Dirajam Sampai Dikira Mati Diseret Keluar Kota Tapi Ternyata Ia Tidak Mati Nah Di Dalam Kesuka Citaan Rohani Keadaan Itu Dia Sudah Hampir Mati Dikira Mati Bahkan Nah Itu Tidak Membuat Nyali Rasul Paulus Itu Untuk Takut Untuk Masuk Ke Kota Ristra Itu Bahkan Dengan Berani Ia Masuk Ke Kota Itu Kembali Kenapa Karena Dia Ada Harapan Ada Sukacita Untuk Semangatnya Memberitakan Injil Kita Baca Ayat 21 Paulus Dan Barabas Memberitakan Injil Di Kota Itu Untuk Memperoleh Banyak Murid Lalu Kembalilah Mereka Kelistra Iconium Dan Antioquia Sudah tahu Pernah Dipukuli Sudah tahu Pernah Dirajang Eh Dia Kembali Kenapa Rasul Paulus Memiliki Sukacita Optimisme Dan Kebahagiaan Sedemikian Ini Ini Juga Seperti Apa Yang Ditulis Dalam Filipi 1 Ayat 21 Karena Bagiku Hidup Adalah Kristus Mati Keuntungan Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Ketakutan Yang Biasanya Dialami Oleh Banyak Orang Itu Dapat Ditiadakan Oleh Karena Sukacitanya Dan Semangatnya Untuk Memberitakan Injil Dan Selaras Pula Seperti Apa Yang Ditulis Dalam Filipi 4 Ayat 13 Segala Perkara Dapat Kutanggung Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Nah Terhadap Ayat Ini Saya Memiliki Satu Pengalaman Yang Luar Biasa Ketika Saya Menghadiri Kematian Dari Sahabat Saya Sahabat Saya Ini Seorang Perempuan Yang Pada Saat Itu Baru Berusia Sekitar 30 Tahun Lebih Dan Dia Memiliki Seorang Putra Yang Masih Kecil Kira Kira Waktu Itu Umurnya 7 Tahun Dan Ketika Melihat Ibunya Meninggal Dan Kita Semua Berada Di Dalam Kebaktian Penghiburan Saya Bertanya Kepada Anak Ini Ivano Apa Yang Kamu Rasakan Kamu Tidak Usah Khawatir Ya Karena Mama Sekarang Sudah Ada Di Surga Bersama Tuhan Yesus Dan Secara Luar Biasa Ivano Kecil Ini Berkata Aku Percaya Kalau Mama Sudah Berada Di Surga Dan Untuk Aku Aku Tidak Usah Khawatir Karena Ada Tertulis Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Kepadaku Nah Berserang Berserang Waktu Yang Lama Ketika Mamanya Ini Sudah Dikuburkan Kemudian Papa Dari Ivano Tanya Kepada Saya Burita Kalau Nanti Ada Satu Ayat Yang Bagus Ditaruh Di Pusarannya Istri Saya Ini Ayat Apa Yang Bagus Lalu Saya Cerita Kepada Si Papa Ini Filipi 4 Ayat 13 Saja Karena Itu Ayat Yang Diucapkan Oleh Putramu Sendiri Yaitu Dia Mengatakan Segala Perkara Dapat Kutanggu Di Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Nah Saya Saat Ini Sedang Mengingat Peristiwa Itu Sehingga Saya Merasa Emosi Karena Saya Melihat Suatu Iman Yang Ada Di Dalam Anak Kecil Jadi Kitab Sukacita Ini Sungguh Memberikan Dampak Kepada Kita Semua Bahkan Kepada Ivano Kecil Tadi Putra Dari Sahabat Saya Yang Meninggal Dalam Usia Muda Jadi Seperti Apa Yang Dituliskan Dalam Filipi 4 Ayat 4-7 Bersukacitalah Senantiasa Di Dalam Tuhan Sekali Lagi Kukatakan Bersukacita Bersukacitalah Segala Perkara Apapun Yang Terberat Dapat Kita Tanggung Di Dalam Dia Karena Tuhan Yang Memberikan Kekuatan Kepada Kita Jadi Biarlah Ini Juga Memberikan Satu Pancaran Kebahagiaan Bagi Orang-orang Di Sekitar Kita Seperti Apa Yang Ditulis Dalam Filipi 4 Ayat 5 Hendaklah Kebaikan Hatimu Diketahui Semua Orang Tuhan Sudah Dekat Apa Maksud Dari Tuhan Sudah Dekat Ini Apakah Tuhan Sudah Dekat Ini Dalam Maksud Eskatologi Bukan Menurut Konteks Ayat Ini Tuhan Yang Dekat Itu Adalah Tuhan Yang Senantiasa Dekat Dengan Kita Tuhan Yang Senantiasa Bersama Sama Dengan Kita Kalau Tuhan Bersama Sama Dengan Kita Mari Kita Baca Ayat Selanjutnya Filipi 4 Ayat 6 Janganlah Hendaklah Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dengan Segala Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Ayat 7 Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiranmu Di Dalam Kristus Yesus Jadi Dengan Mempelajari Kitab Filipi Nanti Anda Baca Semuanya Secara Penuh Kiranya Kitab Ini Menjadi Satu Cerminan Bagi Kita Yang Menjadi Murid Kristus Yang Menjadi Kitab Yang Terbuka Yaitu Yang Dapat Menampakkan Suka Cita Di Dalam Kristus Jadi The Book Of Joy Itu Menjadi Kitab Kita Yang Terbuka Yang Dilihat Dari Banyak Orang Dan Juga Rabi Saul Dalam Tulisannya Yang Lain Mengatakan Satu Dalam Satu Tesalonika 5 Ayat 18 Mengucap Menuliskan Demikian Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Sebab Itulah Yang Dikehendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Kita Dapat Mengucap Syukur Ketika Kita Memahami Allah Yang Dekat Dengan Kita Ketika Kita Betul Memahami Ketika Allah Menjadi Gembala Kita Seperti Ayat Satu Pasal Yang Amat Terkenal Yang Ditulis Oleh Raja Daud Mas 23 Ayat 1-6 Raja Daud Disitu Menuliskan Tuhan Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Kalau Tuhan Adalah Gembala Kita Tidak Akan Kita Itu Akan Kekurangan Maka Mari kita Bersama-sama Berbagi Kebahagiaan Untuk Saudara-saudara Kita Untuk Orang-orang Dekat Kita Seperti Yang Ditulis Di dalam 1 Tesalonika 5 Ayat 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Di dalam Pengucapan Syukur Disitu Ada Kedamaian Hati Apabila Kita Berdamai Dengan Segala Kesulitan Kita Kita Berdamai Dengan Orang-orang Yang Nyebelin Kita Kita Berdamai Dengan Kesengsaraan Kita Dan Dari Situ Kita Dapat Melihat Oh Mungkin Dalam Keadaan Ini Tuhan Tuhan Sedang Mengajarkan Sesuatu Yang Mahal Bagi Kehidupanku Supaya Aku Dapat Merasakan Kesulitan Orang Lain Dan Bagaimana Aku Dapat Merasakan Tuhan Yang Memelihara Kehidupan Kita Dan Marilah Kita Bersama-sama Menjadi Kitab Yang Terbuka Kitab Sukacita Bagi Orang-orang Di Sekeliling Kita Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Terima kasih Atas Firman Yang Kuberikan Kepada Kami Untuk Kami Senantiasa Bersukacita Dan Kehidupan Kami Menjadi Satu Kitab Yang Terbuka Bagi Orang-orang Yang Melihat Kehidupan Kami Sehingga Di Dalam Kehidupan Kami Ada Cerminan Allah Sang Pemilihara Kami Beshem Ha'af Fe'aben Fe'ruah Ha'kodesh Ha'elohim Echad Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Allah Yang Esa Amin Shalom Semua Indah Pada Waktunya Mentari Pancarkan Sinar Kehangatan Bila Tuhan Membuka Pintu Tak 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 Ada Yang Mampu Menghangi Jalan Itu Tak Akan Kau Kecewa Dia Tahu Yang Kita Perlu Hingga Kau Terkagu Terima Begitu Besar Kasih Tuhan Bagi Kita Yang Menantikannya Dengan Penuh Harapan Terima 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 Bagi Bagi Kampitan Tersehami Tak Perlu Kuat Terima Akan Segala Hal Rancangan Tuhan Itulah Yang Terbaik Terima Terima Bila Tuhan Tuhan membuka pintu Tak ada yang mampu menghalangi jalan Jalan itu tak akan kau kecewa Dia tahu yang kita perlu Hingat kau tergak, hingat kau dengar Begitu besar kasih Tuhan Bagi kita yang menantikannya Dengan penuh harapan Karena kekuatan iman Yang kau jaga dalam kesabaran Semua rencana Selalu terbaik Tak terpikir Bagi kami kita tersehambi Tak perlu kuatir Akan segala hal Rancangan Tuhan Itulah yang terbaik Tak perlu kuatir Akan segala hal Rancangan Tuhan Itulah yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!